Iya, masih bersama saya Erwin Tejas Mantri langsung dari kelas 7 E dalam materi, plakarya, rekayasa teknologi alat penjeni air. Nah ini salah satu kelompok yang sudah berhasil membuat alat penjeni air yang sangat-sangat sederhana. Nah ini bahannya hanya menggunakan apa nih? Yang paling ini botol apa nih? Botol minuman ya, botol minuman menggelar, kemudian menggunakan alat-alat yang paling bawah apa? Papas, kemudian sabun kelapa, hijur, pasir, keritil, aram. Aram, biar hanya menggunakan alat yang sederhana dan akhirnya ternyata air yang disaring ini seperti ini. Sudah lumayan bersih lah, walaupun tidak 100% bersih, tapi ini sudah lumayan bagus. Nah oke, nah gimana pesan-pesan kalian, perasaannya gimana bisa menjenikan air seperti ini? Rasa semang. Nah jadi silahkan nanti bisa dipraktekkan lagi di rumah ya, dengan alat-alat yang lainnya ya. Nah ini untuk tepuk-tepuknya, ini hanya berapa orang? Tiga orang. Tiga orang saja, oke lumayan kompak bagi otak.